Jokowi Tak pandang bulu Jokowi pun ikut sertakan santri untuk pilkada dan pilpres 2018. Jokowi ingatkan santri jangan terpecah belah karena pilkada dan pilpres. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan kepada ribuan santri putra dan santri putri pondok pesantren termas, kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan, agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki 714 suku dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki 1100 lebih bahasa lokal. Tidak ada negara di manapun di dunia ini yang memiliki keragaman kemajemukan seperti negara kita Indonesia, katanya. Oleh sebab itu, Jokowi mengajak kepada para santri agar terus menjaga uhwah Islamiah dan menjaga uhwah Basariyah. Ia mengingatkan, jangan sampai karena pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, Indonesia menjadi terpecah belah atau terjadi geseka antar kelompok masyarakat. Ini yang harus kita hindari, karena peristiwa pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden hanya 5 tahun sekali. Tidak boleh itu merusak persaudaraan kita, persatuan kita, kesatuan kita. Jangan sampai terjadi gesekan antar suku, jangan. Apalagi terjadi gesekan antar agama, tidak boleh, katanya. Tak pandang bulu Jokowi pun ikut sertakan santri untuk pilkada dan pilpres 2018. Jokowi ingatkan santri jangan terpecah belah karena pilkada dan pilpres. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan kepada ribuan santri putera dan santri puteri pondok pesantren termas, kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki 714 suku dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki 1100 lebih bahasa lokal. Tidak ada negara di manapun di dunia ini yang memiliki keragaman kemajemukan seperti negara kita Indonesia, katanya. Oleh sebab itu, Jokowi mengajak kepada para santri agar terus menjaga uhwah islamiah dan menjaga uhwah basariah. Ia mengingatkan, jangan sampai karena pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, Indonesia menjadi terpecah belah atau terjadi geseka antar kelompok masyarakat. Ini yang harus kita hindari, karena peristiwa pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden hanya 5 tahun sekali. Tidak boleh itu merusak persaudaraan kita, persatuan kita, kesatuan kita. Jangan sampai terjadi gesekan antar suku, jangan. Apalagi terjadi gesekan antar agama, tidak boleh, katanya. Tidak Witam Jangan terjadi gesekan antara Terima kasih.